Halo mas bro dan mbak sis, gimana nih kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Brazil adalah negara yang selalu melahirkan pemain-pemain bola berbakat. Pemain-pemain muda asal Brazil pun selalu mendapat sorotan yang positif. Aksi-aksi brilian para pemain muda Brazil di atas lapangan hijau membuat klub-klub Eropa melirik mereka. Hingga pada akhirnya, terdapat cukup banyak pemain yang direkrut oleh klub di Eropa dengan biaya tinggi. Nah kali ini, Tidur di Hutan mau membahas 7 pemain Brazil U23 dengan nilai transfer tertinggi. Yuk mari kita bahas, C.E.K.I.B.R.O. Di urutan tujuh ada Gabriel Jesus. Berposisi sebagai penyerang, Gabriel Jesus didatangkan oleh Manchester City dari Palmeiras dengan nilai transfer yang digabarkan mencapai 33 juta euro pada bursa transfer musim dingin 2017. Ia datang ke Etihad Stadium saat usianya masih 19 tahun. Gabriel Jesus didatangkan agar dapat menjadi pengganti jangka panjang bagi Sergio Aguero. Saat ini keduanya masih bersaing untuk menjadi penyerang utama The Citizen. Di urutan enam ada Rainier Jesus. Berposisi sebagai gelandang serang, Rainier Jesus didatangkan Real Madrid untuk bergabung dengan sekuat Castilla pada bursa transfer musim dingin 2020. Pemain bursa 18 tahun itu direkrut dengan nilai transfer 35 juta euro dan diharapkan dapat mengembangkan kemampuannya agar dapat memperoleh kesempatan masuk ke sekuat senior Real Madrid. Di urutan lima ada Arthur Melo. Berposisi sebagai gelandang, Arthur Melo didatangkan Barcelona pada bursa transfer musim panas 2018 dengan nilai transfer 40 juta euro dari Gremio. Arthur didatangkan untuk menjadi opsi di lini tengah Bursa dalam jangka panjang untuk menjadi penerus Xavi Hernandez dan Andres Iniesta. Nomor 4 Di urutan empat ada Malcom. Berposisi sebagai penyerang sayap, Malcom didatangkan Barcelona dari Bordeaux pada bursa transfer musim panas 2018 dengan nilai transfer 41 juta euro. Malcom hanya bertahan di Camp Nou selama satu tahun sebelum dilepas ke Janet Saint Petersburg dengan nilai transfer 40 juta euro. Nomor 3 Di urutan tiga ada Vinicius Junior Berposisi sebagai penyerang sayap, Vinicius Junior didatangkan Real Madrid dari Flamingo pada bursa transfer musim panas 2018 dengan nilai transfer 45 juta euro. Didatangkan saat berusia 18 tahun, Vinicius menjadi bagian dari kebijakan Los Blancos untuk mendatangkan pemain yang dapat digunakan dalam jangka panjang. Nomor 2 Di urutan dua ada Rodrigo Ghos Berposisi sebagai penyerang sayap, Rodrigo Ghos didatangkan Real Madrid dari Santos pada bursa transfer musim panas 2018 dengan nilai transfer sebesar 45 juta euro. Rodrigo juga menjadi bagian dari kebijakan rekrutmen jangka panjang Los Blancos yang berlangsung dalam beberapa tahun terakhir. Nomor 1 Dan di urutan pertama ada Rika Leeson Berposisi sebagai geladang serang, Rika Leeson didatangkan Everton dari Watford pada bursa transfer musim panas 2018 dengan nilai transfer yang mencapai 60 juta euro. Rika Leeson menjadi bagian dari investasi besar The Toffice untuk masuk ke papan atas Liga Inggris. Ya itulah tadi tujuh pemain Brazil U23 dengan nilai transfer tertinggi. Terima kasih ya telah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel Tidur di Hutan dengan subscribe, like, dan komen. Dan selamat tidur di hutan.